43 korban selamat dalam insiden kecelakaan maut mobil bus Rukun Sayur di KM202 Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat berhasil melewati masa kritis. Seluruh korban kini dirawat intensif di Rumah Sakit Mitra Pelumpuhan, Cirebon, Jawa Barat. Seluruh korban umumnya menderita luka akibat terkena benturan bodibus yang tergencat dan ringsek. Beberapa diantaranya menderita patah tulang. Meski demikian, sejumlah korban kondisinya telah membaik. Namun pihak rumah sakit belum mengizinkan korban meninggalkan rumah sakit. Puluhan korban penumpang bus Rukun Sayur yang merupakan buruh proyek ini hendak pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Bus Rukun Sayur merupakan armada gratis mudik lebaran yang disediakan perusahaan tempat para penumpang bekerja. Dalam perjalanan di ruas tol Palimanan, kilometer 202, bus itu menabrak pembatas jalan. Belasan orang tewas dalam kecelakaan itu. Sebenarnya jalan terus berarti. Ngebut atau gimana mas? Ngebut. Ngebut itu ya? Ngebut banget. Gimana sampai kejadian? Tapi pas kejadian mas gak tahu? Gak tahu. Kalau kejadian gak ingat, aku ingat ingat-ingat urutan. Sudah di luar ya? Ya, alhamdulillah udah mendingan. Udah bisa makan, udah bisa tidur gitu. Untuk biaya perawatan sendiri gimana, Bu? Katanya sih ditanggung sama itu. Jangan-jangan harja.